Yayaji Abdul Hanan Maasum dilahirkan pada tahun 1953 Masehi di Broto Kutih, Kedabatan Sanggu Sebuah desa agraris yang berada di sebelah utara Paris dan termasuk wilayah Kediri Ayah beliau bernama Maasum, seorang penjual kelapa Dan ibunya bernama Siti Nu'mah, seorang penjual kue undi-undi Beliau nomor tiga dari enam bersaudara Yaitu Khazin, binti Abdul Hanan, Istiqomah, Habib, dan Romli Anwar Sejak kecil, beliau sudah nampak rajin dan tekun Serta taat kepada orang tuanya Karena dilahirkan dan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan lama sederhanaan Sejak kecil, dituntut untuk membantu orang tua dengan mengembala kambing Merumput atau angon Serta memelihara hewan piaraan lainnya Antara lain, ayam, itik, dan lain-lain Seperti kebanyakan anak-anak pada masa itu Beliau juga sekolah di sekolah rakyat SR, sekarang SD Di desa sangguh kemudian beliau meneruskan di madrasa wajib belajar Sampai di kap MTT Kurang lebihlah selama delapan tahun Dan tamat pada tahun 1965 Dengan tekat yang kuat dan penuh semangat Biarpun hanya gantung kebuh Setelah menamatkan di SR dan MWP Dalam usia kurang lebih 12 tahun Beliau mulai melangkahkan kakinya Ke pondok Rodotul Ulum Hintong Yang diasur oleh Romo Giyaji Ahmadi Dan Romo Giyaji Zamrozi Sayrozi Di pesantaran inilah Beliau banyak menimba ilmu selama kurang lebih 15 tahun Selain itu Beliau juga pernah mengikuti pengajian kilatan Di pesantaran-pesantaran lainnya Di antaranya BP Lirboyo BP Sarang BP Futuhiyah Meranggen BP Batukan BP Langitan dan lain-lain Dalam pandangan sesama kawan santri Abdul Hanan muda dikenal sebagai santri yang petun dan sangat takzim Sebagai santri beliau mempunyai jiwa sosial dan loyalitas yang tinggi Baik kepada kawan sesama santri Maupun kepada pesantaran yang telah memimpin dan mendidiknya Loyalitas beliau antara lain Sebagai tukang sabu Penimba kolah Pengajian Al-Quran Dan juga perakap sebagai bendahara Telah didasari dengan ketekunan dan keseriusan Beliau ditunjuk sebagai kepala madrasa Dan Dewan Hakim Samping itu Beliau juga mengurusi lampu-lampu Untuk menerangkan pondok pesantren Untuk menopang kebutuhannya dalam menimba ilmu Setelah biaya dari rumah nonaktif Beliau menjadi buru juru tulis Al-Fiyah Keadaan ini berlangsung kurang lebih selama 9 tahun Dan samping itu beliau melakukan ritual Riyaduh antara lain Kuasa ngerowot Kuasa mutih Dan ziaro kemakam-makam ulama dan awliya Bahkan Beliau pernah selama 3 tahun Tidak pernah meninggalkan solat khatu Secara berjamaah Dilanjutkan dengan wiritan setiap pagi Bersama Romagiyah Yaji Ahmadi Atas dorongan guru beliau Dan persetujuan orang tua serta keluarga Dalam usia kurang lebih 27 tahun Pada bulan maulud tahun 1980 Masehi Terjadi peristiwa penting Yaitu pernikahan beliau dengan Siti Munawaroh Darah Ayub putri dari Bapak Haji Anwar Asal tisah kewakian Untuk dijadikan pendamping hidup Dalam menyelami sama mudah kehidupan Melaksanakan pernikahan Untuk sementara waktu beliau tinggal Di rumah mertua kurang lebih selama 2 tahun Dari sinilah Embryofat Qululum tumbuh Yang bermula dari rasa simpati teman-teman Untuk berguru atas dari kelebihan dan istimewaan beliau Diceritakan salah seorang santri Bernama Imam Mawarti Dan Abdul Karim Membuat brosur Tanpa sepengetahuan beliau Berkat brosur ini Para santri berdatangan sedikit demi sedikit Hingga mencapai 96 santri Diisi dengan kajian kitab salaf Sebanyak 40 kitab Pengajian ini berjalan kurang lebih selama 11 bulan Dengan semakin bertambahnya santri Dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai Akhirnya beliau berinisiatif Untuk pindah ke kewakian bagian utara Karena sudah bisa dengan orang tua dan mortuanya Tanggung jawab beliau menjadi ganda Baik terhadap sandang papan dan pangan keluarga Maupun terhadap rutinitas pengajian bagi para santri Untuk bisa menopang semua kebutuhannya dan keluarganya Di samping tetap menjalankan rutinitas pengajian Beliau berjualan singkong koreng Sampai bisa membeli ayam kampung Hingga berlanjut dapat membeli ayam huran Yang jumlahnya kurang lebih 400 ekor Dan dengan modal itulah beliau dapat membeli Sepetak tanah Yang akhirnya jadilah pondok pesantren terbintah Meskipun sudah mempunyai santri Beliau belum mempunyai tempat tinggal yang permanen Untuk sementara waktu Beliau membuat kubuk yang sangat sederhana Yang atapnya terbuat dari Anyaman Namun 15 hari kemudian Beliau membuat angkring Sekarang ada di depan dalam dengan permanen Di angkring inilah Beliau menetap selama kurang lebih 3 tahun Sedangkan Kubuknya yang diberikan kepada santri Untuk dijadikan kamar santri Miftahul Ulum Demikianlah awal mula pondok pesantren ini Miftahul sebagai perlambang pondok Yang pertama kali berdiri di kewakian Dan Ulum diambil untuk tabarukan Pada PP Rodotul Ulum Kintong Dikarenakan ada kesamaan nama Dengan Miftahul Ulum Jombang Akhirnya namanya diganti menjadi Fatul Ulum Tidak jauh berbeda Dengan namanya pesantren Yaitu nama Madrasa Denia Futofia Sebuah lembaga pendidikan Yang masih dalam naungan pondok pesantren Yang sama Dari Fi'il Madi Fatohah Samping Safa'ulan dengan PP Putuhiya Merangkaian Jawa Tengah Yang dihasil oleh Romagiyah Yajim Musli Naptur Rahman Selaku guru beliau Mengikuti pengatian Ramadan Diikutip dari Abahandut.offspot.com Terima kasih.